Hai Voices, apa kabarnya kamu hari ini? Nah, bisnis kelas hari ini kita mau ngangkat nih seputar bisnis franchise di bawah 5 juta. Nah, buat kamu-kamu nih yang mau usaha tapi bingung nih, mau franchise tapi kayaknya mahal-mahal, sedangkan ternyata ada loh franchise-franchise yang harganya di bawah 5 juta. Nah, cek 11 gerai minuman ini, ada apa aja sih? Nah, yang pertama adalah dari yang paling murah, namanya Heiyo Yogurt Blend. Mengusung konsep minuman sehat karena menggunakan bahan berdasar yogurt, kamu bakal dapat bahan baku backdrop dan banner, serta satu pack media promosi. Nah, Heiyo ini cukup menarik ya, karena memang dari tampilannya memang beda banget, cukup fresh juga, dan memang warna-warninya itu beda lah soal brand-brand yang lain yang kayak warna-warna sekarang itu satu warna-satu warna. Nah, ada lagi namanya Moskow Blend, cuma 3 juta. Nah, ini salah satu menunya, namanya Coklat Maniak. Ini minuman yang memang benar-benar lagi di Indonesia. Moskow Blend menghadirkan minuman blend dengan varianya terbaru berupa Thai Tea. Emang sempat trending, dan kayaknya bakal trending lagi deh. Karena kayak trend bubble-bubble, trend boba, kayaknya sebentaran doang, dan kayaknya mulai meredup ya. Nah, ada lagi nih yang masih sama murahnya. Soklat dulu, soklat dolo ya. Adaan produk minuman coklat dengan beragam rasa. Brand ini terbilang baru ya, karena baru belinya sekitar 2016, gerainya pun masih sedikit, namun beda salahnya nyomba. Karena itu artinya pasar-pasar kamu masih luas. Nah, yang berikutnya adalah 8 Ice Blend and Squash. Harganya juga sama nih, diantar 3 juta. Buat kamu yang pengen usahanya minuman nih, nah, khususnya merk ini, nah, biasanya bisa dapetin kayak pakyat squash tanpa mood. Nah, kalau 5 juta untuk Ice Blend and Squash, jadi dia merawatkan pilihan juga. Nah, masih di harga 3 juta, ada namanya coklat fantasy, dimana menghadirkan minuman coklat beragam dengan beragam varian. Dengan dana sekitar 3 juta, untuk paket hemat nih, tanpa mood. Nah, kalau 4,5 juta buat paket, plus coklat fantasy yang lengkap dengan mood premium dan peralatannya. Nah, misalkan kamu pilih juga ya. Ada lagi, Mumu Korean Milk. Nah, ini harganya agak enak sedikit, 3,7 juta. Minuman yang satu ini, pasti udah gak asing lagi deh. Karena memperan milk ini, sukses menambah banyak, apa ya, gerai-gerainya nih, di banyak kota di Indonesia. Usaha minuman ini udah berdiri sejak 2015, dengan total gram sampai 104 toglet. Nah, buat kamu sebelum tahu Mumu Korean Milk ini, rasanya sih, enak, cukup enak dan seger juga. Ini juga, minum-minumnya, cukup-cukup kreatif ya. Bikin temen-temen yang mikir itu kayak, mikir juga temen-pikir temen-temen yang minum itu, bahwanya itu, mau bersikir-kreatif. Waduh, 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 waduh. Oke, udah lagi nih, namanya macho coklat bereng, di harga 4 juta. Kamu yang pengen mulai bisnis franchise ini, cukup rogoh kocek, 4 juta tanpa boot. Macho juga udah memiliki 175 gerai. Nah, ini nih bukti kalau macho coklat ini, cukup populer ya. Karena emang, rasanya terbilang cukup unik juga, kayak tadi. Dan emang dia banyak, banyak mix-mix yang cukup unik sih. Nah, ada lagi, Coco World Ice Blend. Dengan 4,5 juta, kamu udah bisa mulai usaha ini. Nah, tapi dengan catatan, gak dapet boot plus peralatan. Nah, bisa beli paket sampel, seharga 100 ribu, jika mau tau gimana rasa dan pembuatannya. Keren ya. Jadi, itu untuk coba-coba dulu, misalnya, untuk racikannya, jualannya, kira-kira kurang lebih kayak gimana sih. Nah, itu gambarannya. Nah, ada yang namanya coklat serius. Katanya serius udah bubar. Udah hadir sejak 2014. Gerainya pun cukup banyak. Udah 375 outlet. Dengan modal 4,7 juta, ini udah dapet bootnya juga nih. Nah, asik kan. Nah, ada namanya lagi, Coklatan Dring Glacius. Coton. Kocok banget hampir gue bilang coton. Usaha ini menjajakan produk Ice Blend dengan beragam rasa yang sedang hits di kalangan anak muda. dia ini tampilannya, apa ya namanya, Outstanding, All of Mind juga, All of Box, dan Mind Blowing juga ya. Karena emang, menu-menunya sih asik juga sih ya. Nah, 4,8 juta ini udah pake kemurah meriahnya, dan itu udah, udah hacep banget lah. Terakhir ada, ABC Cheese, atau ABC Cheese, eh, ABC Cheese. Sesuai dengan namanya, emang minuman ini, lebih mengandung kejunya nih. Jadi, karena ada kata-kata cheese-nya, minuman ini, menggunakan bahan dasar keju, yang memang dingin-dingin-dingin, asik deh pokoknya. Nah, franchise-nya ini, salah satu yang terbilang, harga teratas lah, mingkat 5 juta, 4,9 juta. Tapi, dengan harga 4,9 juta, ini dia juga cukup worth it ya. Karena emang, dengan tampilannya menarik, dan pilihan menu-nya yang fresh, dan rasa yang segar juga, bikin teman-teman yang, minuman ini nih, pasti kayak, berpikir, jauh ke depan, mendapatkan banyak ide, dan peluang. Oke, sekian dulu business class hari ini, buat teman-teman yang mau franchise, inget, terutama sebelum franchise, walaupun harganya murah, teman-teman, harus cari tahu dulu nih, beberapa indikasi penting, dalam, memulai business franchise. Nah, jadi teman-teman bisa mulai, satu, cari tahu nih, tentang, profilnya, misalnya perusahaannya, misalnya, Instagramnya, beberapa media terdiri, sudah berapa banyak, sejauh kejauh kejauhnya. Yang kedua adalah, testimoni dari, kalau bisnis sih, dari, orang-orang yang berlangsung franchise-nya, apakah mereka celupuas, atau orang yang kecewa, atau orang-orang yang kecewa, dan juga, yang ketiga adalah, ROI, atau return on investment, di mana, kita, misalkan, pastinya, mau balik modal. Nah, ini bisa jadi, salah satu acuan juga, kalau emang teman-teman, modal yang terbatas, nah, ROI ini, cukup-cukup penting juga sih, karena, ketika, semakin cepat, balik modal, nah, duitnya, bakal bisa diputerin lagi, untuk, hal-hal lain berikutnya. Nah, dan juga, yang keempat adalah, elemen yang gak kalah penting, kira-kira gambaran menu-nya nih, kalau teman-teman tahu, kira-kira gambaran menu-nya, teman-teman tahu, pastinya, pasar-pasar yang bisa, lebih dijual, karena emang, katanya kan, kalau mau jualan, kenali dulu juga pasarmu, misalnya, teman-teman, lingkungan terdekatnya, lebih cenderung, suka brand ini, suka brand ini, nah, itu bisa jadi acuan kalian juga, untuk membuka usaha, dan punya pasar adalah, orang-orang terdekat kalian dulu, nah, itu tuh, memang worth it banget, nah, yang kelima adalah, dari harga-harga menu-nya, biasa sih, ini cukup-cukup berdampak juga ya, jadi, ketika, embut, paket, paket dari franchise ini, yang diambil murah, ternyata harga-harga menu-nya mahal, nah, siapa yang mau beli juga, jadi teman-teman, bisa tuh, lima itu buat acuan ya, kalau teman-teman, mau memulai, bisnis franchise, nah, jangan lupa, saya, udah tau sebelas pilihan tadi, kenali dulu, lima indikasinya, oke, sekian dulu, bisnis kelas, dari, Voxer Firmari ini,